Intro Salam Jeteran, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazelin Unity Channel Pas mula sedar Apa-apa boleh berlaku kepada parti itu Dan mengambil iktibar daripada apa yang telah berlaku di sekeliling mereka Apabila mereka tahu, mungkin akan berlaku Boleh berlaku, bakal berlaku Tanpa disedari, boleh berlaku Kepada sesiapa tentang lompat parti Ataupun menyokong mana-mana pihak tanpa restu daripada pemimpin Pas akhirnya mengambil tindakan drastik Dengan meluluskan pindaan perlembagaan Masukkan peruntukan anti-lompat parti di dalam perlembagaan pas Akhirnya, yang selama ini pas akhirnya buat juga Pas menjadi parti terbaru yang memasukkan peruntukan akta Anti-lompat parti di dalam perlembagaannya Saudara-saudara sekalian, ada netizen yang mengatakan Adakah dengan ini, pas memang sedar bahawa Ada hasrat atau ada kemungkinan Wakil rakyat daripada parti pas Boleh berpindah, menyokong pada bila-bila masa Ini selepas kira-kira 1.300 perwakilan pas Kemuktamar tahunan parti itu Di Temerlu Pahang meluluskan usul yang dibentangkan Pucuk pimpinan parti Berhubung perkara itu awal petang tadi Sokong, kata perwakilan semasa sesi pengundian Dengan beberapa lagi pindaan perlembagaan pas Turut diluluskan Setiausaha agung parti Takiyudin Hasan ketika membentangkan cadangan itu Sebelum ini berkata Peruntukan itu secara berkesan akan menyebabkan Mana-mana ahli parlimen pas Atau adun kehilangan keahlian parti Secara otomatik jika mereka bertentangan Dengan keputusan parti Ini termasuk menyertai atau memberi sokongan Kepada parti politik lain yang tidak direstui pas Mereka yang memutuskan untuk menjadikan Wakil rakyat bebas juga Secara otomatik kehilangan keahlian mereka tambahnya Justru apabila mereka tidak lagi menjadi ahli pas Pelembagaan persekutuan menetapkan Kerusi mereka mesti dikosongkan katanya Menurut Takiyudin Pucuk pimpinan parti memutuskan untuk membuat langkah itu Memandangkan parti lain telah pun menerima pakai Peruntukan sedemikian dalam perlembagaan masing-masing Agar selaras dengan perkara 49E Perlembagaan persekutuan Perundangan anti lompat parti Telah diperkenalkan ke dalam perlembagaan persekutuan Pada tahun 2022 melalui rang undang-undang yang diluluskan oleh dewan rakyat Berikutan itu banyak parti politik telah mengambil langkah untuk meminda Undang-undang parti masing-masing untuk menghalang wakil rakyat mereka lompat parti Sebelum kita teruskan Jangan lupa tinggalkan komen anda Jumpa lagi Salam Jatrah Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Sekali lagi PAS umum Keputusan paling mengejutkan seluruh Malaysia PAS ni macam-macam aja Mungkin dah tak keruan Dah tak sabar Atau dah terdesak sangat nak memenangkan PAS Dan mahu merampas kerajaan Macam-macamlah yang mereka cuba buat untuk menang Kali ini Akhirnya PAS buat pengumuman Asal bukan ATS boleh jadi ahli bersekutu PAS Wow dipetik daripada Malaysia kini Daripada muktamar PAS Keahlian PAS kini dibuka kepada orang bukan Islam Sebagai ahli bersekutu selepas parti itu meluluskan Pindaan perlembagaan pada muktamar ke-70 hari ini Setiausaha agung PAS Takiyudin Hasan dalam satu pembentangan usul pindaan perlembagaan Bagaimanapun menyatakan Antara syarat keahlian bukan Islam adalah mestilah menjadi penganut agama lain Katanya Seseorang yang tidak mempunyai agama atau atheist tidak layak menjadi ahli bersekutu PAS Beragama selain daripada Islam Ia kita sebut bukan beragama Islam atau beragama selain Islam Maksudnya Seseorang nak jadi ahli bersekutu PAS mesti beragama Sama ada Hindu, Kristian, Buddha Dan mesti jadi ahli agama apa saja yang ada dalam dunia ini Dalam kata lain, atheist Orang tak ada agama Tak boleh jadi ahli bersekutu PAS Katanya kepada mesyuarat agung tahunan PAS di kompleks Al-Makmur di Kerdau Temerlu Pahang itu Takyudin berkata pindaan perlembagaan PAS itu membabitkan fasal 10 Yang sebelum ini hanya mempunyai satu keahlian sahaja Dewan Himpunan Penyokong PAS di HPP juga diperkasa Dan dimantapkan lagi dengan memberikan lebih hak dan peranan kepada ahlinya Termasuk hak mengundi dan dipilih dalam parti Sebagai ditetapkan dalam fasal 60 Pindaan ini akan memberi ruang yang lebih luas kepada DHPP Dalam menyumbang kepada halat tujuh parti katanya lagi Selain usul ahli bersekutu PAS turut membentangkan enam usul lain Antaranya mewujudkan peruntukan anti-lompat parti Penubuhan sayap baru yaitu Dewan As Sabin Kun Dan mewujudkan peruntukan berkaitan lembaga pemegang amanah Kesemua usul berkenan kemudiannya diberi ruang Untuk dibahaskan oleh para perwakilan sebelum diluluskan sebulat suara Oleh persidangan Muktamar Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Salam jetra Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Ada yang kata padan muka Ada juga yang kata baru tahu Ada yang sudah kata lagi Baru kau tahu buku bertemu ruas Sekali lagi Wan Faisal dalam keadaan bahaya Selepas beliau telah digantung di parlimen selama enam bulan Gara-gara membawa surat layang Ini pula yang terjadi Ada ramai yang kata Wan Faisal ni tak serik lagikah Wan Faisal ni belum belajar sesuatu lagikah Ini apabila Rafizi Ramli mahu saman Wan Faisal Apabila Wan Faisal menuduh Rafizi guna duit kementerian Untuk membayar Ada netizen kata Juga pengulas politik kata Harap-harap kali ini jadi Jangan sampai Sudah cakap Nak minta maaf Wan Faisal minta maaf Ditariklah pula saman itu Mereka kata selesaikan sampai habis Nak tengok Siapa sebenarnya yang bersalah Siapa sebenarnya yang tak salah Kalau benar-benar salah Akan tahu juga Bak kata pepatah Berani karena benar Takut karena salah Kalau benar Rafizi Tidak menggunakan Duit kementerian Cepat-cepatlah Teruskan saman Wan Faisal Kata netizen Menteri ekonomi Rafizi Ramli berhasrat Memulakan tindakan undang-undang Terhadap ketua pemuda bersatu Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal Atas dakoan memfitnahnya Rafizi berkata Tindakan itu akan diambil Selepas Ahli Parlimen Macang itu mendakwa Dia menyalahgunakan Dana kementerian itu Untuk membayar Laskar Cyber Menurutnya Dia telah memohon Pasukan Peguam Untuk memulakan Proses tindakan undang-undang tersebut Saya tidak pernah saman Sesiapa Kata Rafizi Tetapi fitnah YB Macang ini Adalah kes yang Sangat jelas Bila dibawa ke mahkamah Katanya merujuk kepada hantaran Wan Faisal DX Dahulunya Twitter Wan Faisal sebelum itu Mengulang siar hantaran pengguna X At Richard Power Yang menyebut Nama dua Pempengaruh media sosial Yang Dan mendakwa Mereka dibayar Rafizi Untuk mempertahankan Kerajaan Pengguna X itu juga Menyiarkan image Atau poster Yang dinamakan Pelan Kempen Fasa 1 Untuk salah seorang Daripada Pempengaruh itu Menangkis Persepsi negatif Terhadap kerajaan Menerusi media sosial Semua ini Macai belaan Rafizi Ramli Tulis beliau Sedapnya Guna duit Kementerian Buat kerja Macai politik Tulisnya lagi Apabila Ini berlaku Semua netizen Gembira Bukan gembira apa Mereka gembira Untuk melihat Sejauh mana Rafizi Akan meneruskan Saman fitnah itu Dan sejauh mana Wan Faisal Berani Mempertahankan Diri beriau Jangan-jangan Terjadi lagi Kata netizen Sudah cakap Sudah pos Baru minta maaf Dan tidak Mahu ulang lagi Dan Saman fitnah Saman fitnah Pula dihentikan Jangan buat Seperti itu lagi Kata netizen Mereka mengharapkan Supaya Rafizi Ramli Meneruskan Saman tersebut Untuk memberi Pengajaran Kepada orang-orang Tertentu Khususnya Kepada Wan Faisal Supaya lebih Berhati-hati Dan tidak Lagi Suka-suka Membuat Hantaran Ataupun Mengulang Hantaran orang Ini kata Rafizi Dituduh Guna duit Kementerian Bayar Macai Rafizi Nak saman Wan Faisal Memang jarang Kita dengar Rafizi Ramli Ini Menyaman Orang Karena Rafizi Ramli Ini Boleh kata Tahan Ataupun Kebal Beliau Ini Lali Dengan Benda-benda Fitnah Beliau Hanya Mungkin Sudah Biasa Di fitnah Tetapi Kata Rafizi Beliau Bertindak Sedemikian Kerana Perkara Itu Adalah Perkara Yang Jelas Saya Tidak Pernah Saman Sesiapa Kata Rafizi Tetapi Fitnah Waibimacang Ini Adalah Kes Yang Sangat Jelas Bila Dibawa Kemahkamah Katanya Merujuk Kepada Hantaran Wan Faisal Di X Daulunya Twitter Wan Faisal Sebelum Itu Mengulang Siar Hantaran Pengguna X At Richard Power Yang Menyebut Nama Dua Pem Pengaruh Media Sosial Yang Mendakwa Mereka Dibayar Rafizi Untuk Mempertahankan Kerajaan Jadi Kita Tengoklah Nanti Sejauh Mana Ianya Akan Berakhir Jumpa Lagi Tinggalkan Komen Anda Bye Bye Salam Terima kasih Kena bersama Dengan Saya Di Nazlin Unity Channel Tahniah Dan Sabas Diucapkan Kepada SPRM Sekali Lagi Jerung Jerung Besar Disapu Habis Ditarik Habis Ditangkap Habis Kali Ini 37 Lagi Pegawai Penguatkuasa KLIA Diberkas SPRM Sapu Habis Ini Yang Kita Harap Harapkan Inilah Yang Kita Mahukan Dilakukan Oleh SPRM Bersihkan Sebersih Bersihnya Alang-alang Menyeluk Pekasan Biar Sampai Kepengkalangan Kalau Bersihkan Semua Sapu Habis Pun Tak Apa Itu Lebih Baik Daripada Menyimpan Ulat Ulat Yang Berbau Busuk Yang Menyebabkan Negara Kita Kerugian Yang Menyebabkan Kedaulatan Negara Kita Terancam Penahanan Mengejutkan Apabila 37 Lagi Pegawai Penguatkuasa Di Lapangan Terbang Antarabangsa KLIA Diberkas Ruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tangkapan Terbaru Itu Adalah Hasil Operasi OPAM 2.0 Terhadap Penguatkuasa KLIA Yang Disyaki Bersokong Call Dan Menerima Rasuah Daripada Sendiket Membawa Masuk Warga Asing Melalui Pintu KLIA Suspek Menggunakan Modus Operandi Counter Setting Atau Laluan Counter Khas Bagi Memudahkan Warga Asing Memasuki Malaysia Dengan Menyamar Sebagai Pelancong Ketua Pesuruh JSPRM Tan Sri Azam Baki Berkata Kesemua Suspek Ditahan Menerusi Operasi Khas Dilakukan Di sekitar Kuala Lumpur Kelantan Selangor Negeri Sembilan Pahang Dan Johor Semalam Katanya Mereka Yang ditahan Ini Membabitkan 27 Lelaki Dan 10 Wanita Berusia Lingkungan 20 Hingga 40 Yang Kini Disiasat Mengikut Seksyen 17 Dalam Kurungan E Akta SPRM 2009 Menerusi Operasi Ini SPRM Menemui Wang Tunai Keseluruhannya Berjumlah Lebih 1 juta Ringgit Yaitu Lebih 500 ribu Ringgit Daripada Seorang Suspek Di Pahang Lebih 200 ribu Ringgit Daripada Suspek Di Selangor Lebih 170 Ringgit Daripada Suspek Di Johor Serta Lebih 100 Ribu Ringgit Daripada Suspek Di Negeri Sembilan Wang Tunai Ini Dipercayai Diperoleh Hasil Daripada Rasuah Yang Diterima Daripada Sendiket Yang Membawa Masuk Warga Asing Di Lapangan Terbang Antara Bangsa Kuala Lumpur Terminal 1 KL IS1 Dan Terminal 2 KL IE2 Katanya Lagi SPRM Juga Turut Menyita Barangan Kemas Termasuk Jongkong Emas Dan Dinar Emas Pelbagai Jam Tangan Berjenama Kereta Dan Motosikal Selain Telefon Bimbit Pelbagai Jenama Sementara Itu Di Mahkamah Magistrit Putrajaya Magistrit Erza Zulaikar Raidwin Membenarkan Permohonan SPRM Untuk Menahan Reman 9 Pegawai Penguatkuasa Membabitkan 5 Lelaki Dan 4 Wanita Selama 5 Hari Sehingga 17 September 2024 Tindakan Sama Turut Diambil Di Mahkamah Magistrit Salam Selangor Apabila Magistrit Nur Syawada Abdullah Membenarkan 8 Pegawai Penguatkuasa Lelaki Dan 3 Pegawai Penguatkuasa Wanita Di Reman Selama 5 Hari Sehingga 17 September 2024 Sementara Itu Di Negeri Sembilan Selamai 7 Pegawai Penguatkuasa Lelaki Di Reman Selama 7 Hari Sehingga 19 September 2024 Selepas Permohonan Reman Dibuat SPRM Di Hadapan Magistrit Said Farid Said Ali Di Mahkamah Magistrit Seremban Manakala Di Melaka 3 Pegawai Penguatkuasa Lelaki Dan Seorang Pegawai Penguatkuasa Wanita Di Reman Selama 5 Hari Sehingga 17 September 2024 Selepas Permohonan Dibenarkan Magistrit Nabila Nizam Di Mahkamah Magistrit Sekian Untuk Kali Ini Jangan Lupa Tinggalkan Komen Anda Sila Tekan Butang Subscribe Malaysia Kita Jaga Sama Sama Cintai Malaysia Ku Kita Jumpa Lagi Bawai Salam Jeteran Terima kasih Kata Bersama Dengan Saya Di Nazeline Unity Channel Memang Pas Tak Habis-habis Mahu Memancing UMNO Untuk Menjadikan UMNO Jalan Mereka Untuk Kembali Kepuncak Kerajaan Ada Netizen Kata UMNO Kena Berhati-hati Silap-silap Hari Bulan Pas Sekadar Mahu Menjadikan UMNO Sebagai Batu Loncatan Bagi Mereka Untuk Menjadi Kerajaan Semula Mungkin Silap-silap Sikit Kelicikan Pas Hanya Membawa Kepada Kerugian Parti UMNO Namun Namun Demikian Menurut Hadi Awang Pas Tetap Berusaha Untuk Tarik Sokongan Pemimpin UMNO Yang Bukan Zahid Maka Dengan Itu Ada Pengulas Politik Penganalisis Politik Kata Memang Tepat Dan Benarlah Seperti Yang Dikata Oleh Penganalisis Politik Bahawa UMNO Sebenarnya Diselamatkan Oleh Zahid Hamidi Kalau Bukan Zahid UMNO Dah Mungkin Dah Lama Berkubur Tak Akan Bangkit Dan Tak Pernah Dikenal Lagi Di Malaysia Zahid Lah Yang Bermati Matian Tetap Berdiri Teguh Bersama Dengan UMNO Meskipun UMNO Kehilangan Berpuluh-puluh Ahli Parlimen Dan Dewan Undangan Negerinya Dengan Sikap Mereka Lompat Parti Selepas Kekalahan Barisan Nasional UMNO Dalam Pilihan Raya Lalu Namun Demikian Seperti Yang Dikata Oleh Hadi Awang Dan PAS Mereka Bukan Orang Yang Suka Zahid Hamidi Tetapi Ada Penganalisis Kata Selagi Zahid Berkuasa UMNO Tidak Akan Pernah Dapat Dissentuh Dan Diganggu-gugat Oleh PAS Ada Juga Netizen Kata Mereka Berharap Supaya Pemimpin-pemimpin UMNO Cepat Sedar Jangan Lagi Termakan Dengan Rayu Pujuk Daripada PAS Karena Zahid Pernah Kata Cukuplah Sekali Dipatuk Oleh Ular Di Lubang Yang Sama Jangan Sampai Dipatuk Oleh Ular Ular Yang Sama Dan Di Lubang Yang Sama Namun Demikian Hari Ini PAS Menegaskan Mereka Tetap Meneruskan Usaha Untuk Menarik Sokongan Pemimpin UMNO Dalam Usaha Menghidupkan Mofakat Nasional MN Presidennya Abdul Hadi Awang Mengakui Pihaknya Masih Terbuka Untuk Menerima UMNO Bagaimanapun Jelasnya Ia melibatkan Sebagian Pemimpin Sebaliknya Bukan Tim Atau Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi Adakah Hadi Awang Presiden PAS Ini Sudah Lupa Bahawa Undang-Undang Di Malaysia Sekarang Sudah Ada Undang-Undang Anti Lompat Parti Dan Yang Lebih Menarik Lagi Sokongan Melalui ESD Atau Surat Akuan Bersumpah Sudah Tidak Guna Pakai Lagi Jadi Bagaimana Pula Hadi Awang Boleh Mendapatkan Sokongan Daripada UMNO Tanpa Melalui Zahid Amidi Itu Yang Benar-benar Membingungkan Ramai Orang Sedangkan Untuk Mendapatkan Sokongan Daripada UMNO Mestilah Mestilah Secara End Blok Yaitu Melalui Presiden Kalau Hanya Sendiri Sendiri Itu Akan Menyebabkan Aktifnya Anti Lompat Parti Dan Tentunya Ahli-ahli Dalam Parti Itu Yang Ikut Menantangani ESD Atau Membelakangi Presiden UMNO Akan Terkenal Lompat Parti Dan Dipaksa Terpaksa Membayar Bon Denda Penalty 100 Juta Ringgit Siapalah Orang Gila Nak Bayar 100 Juta Ringgit Itu Gara-gara Nak Lompat Saja Tidak Releven Sama Sekali Bagaimanapun Jelas Hadi Lagi Ia Melibatkan Sebahagian Pemimpin Sebaliknya Bukan Tim Zahid Hamidi Ia Terbuka Terima UMNO Kata Hadi Kita Nak Tarik Pemimpin Pemimpin Melayu Bumi Putra Termasuk Bukan Islam Yang Tak Ekstrim Katanya Pada Sidang Media Selepas Merasmikan Muktamar Pas Ke 70 Di Kerdau Temerlo Hari Ini Ahli Parlimen Marang Itu Turut Menjelaskan Perbincangan Asal Mengenai MN Yang Berjaya Mengambil Ahli Pentadbiran Putrajaya Ketika Langkah Syaratun Sebelum Ini Usaha Itu Katanya Memberi Kejayaan Dan Kesan Walaupun Kerajaan Yang Dibentuk Perikatan Nasional PN Hanya Bertahan Selama 33 Bulan Yang Asal Kita Bincang Ialah Penyatuan Orang Melayu Islam Dan Bumi Putra Melibatkan Pemimpin UMNO Bukan Tim Zahid Hamidi Dia Dia Tidak Terlibat Yang Kita Bersetuju Mengumpulkan Ahli-ahli Parlimen Melayu Islam Bumi Putra Untuk Ambil Alih Kerajaan Bersama Dengan Bersatu Dan Kita Berjaya Ambil Alih Kata Beliau Itu Dulu Haha Netizen Kata Itu Dulu Ketika Belum Ada Akta Anti Lompat Parti Sekarang Ini Sudah Akta Lompat Parti Hadi Pas Nak Buat Apa Lagi Itu Hanya Buang Masa Sekian Untuk Kali Ini Jangan Lupa Tinggalkan Komen Anda Silah Tekan Butang Subscribe Kita Jumpa Lagi Bye Bye Salam Jeteran Terima Kasih Kana Bersama Dengan Saya Di Nazilin Unity Channel Pengakuan GISB Ini Betul-betul Menggemparkan Seluruh Rakyat Malaysia Bahkan Paling Menggemparkan Umat Islam Yang Ada Di Malaysia GISB Ada Kes Liwat Tapi Dakwa Cuma Satu Dua Kes Ada Netizen Kata Satu Dua Kes Ke Satu Kes Ke Itu Tetap Kesalahan Juga Kenapa Tidak Dibuat Laporan Segera Oleh Pihak Yang Mengetahui Berlakunya Kes Liwat Ini Takkanlah Nak Tunggu Sampai Seratus Kes Sampai Seribu Kes Atau Sehingga Berlaku Parahnya Tidak Ada Yang Mati Meninggal Dunia Baru Dibuat Laporan Ada Yang Kata Sudah Kedapatan Barulah Mengaku Ada Satu Dua Kes Janganlah Sampai Begitu Sepatutnya Sebelum Menjadi Parah Sebelum Nasi Menjadi Bubur Lebih Baik Buat Laporan Segera Ini Tidak Kata Netizen Sudah Diserbu Polis Sudah Ada Pendedahan Sudah Ada Tangkapan Baru Tiba-tiba Buat Pengakuan Pula Ini Pengakuan Terus GISB Ada Kes Liwat Tapi Dakwa Cuma Satu Dua Kes Global Equal Services And Businesses Berhad Holdings GISBH Mengaku Ada Berlaku Kes Liwat Dalam Kalangan Kanak-kanak Yang Menghuni Rumah Amal Mereka Namun Mendakwa Ia Hanyalah Satu Dua Kes Nampaknya Perkara Ini Memang Diketahui Oleh GISBH Pengurusi Eksekutif Dan Ketua Pegawai Eksekutif Nasiruddin Muhammad Ali Meluahkan Rasa Kesal Mendakwa Tiada Rundingan Dilakukan Dengan Pihaknya Sebelum Membawa Keluar Kesemua Kanak-kanak Itu Apalagi Rundingan Yang Perlu Dibuat Dilakukan Kata Natizen Kata Nasiruddin Lagi Adalah Tidak Wajar Apabila Satu Dua Kes Liwat Yang Berlaku Tetapi Dirangkumkan Seolah-olah Seluruh Penghuni Diajar Meliwat Ada Penganalisis Politik Dan Juga Pengulas Politik Pengulas Isu Semata Semasa Marah Dengan Huja Pengarah Eksekutif Dan Ketua Pegawai Eksekutif Ini Yaitu Nasiruddin Kata Mereka Satu Atau Dua Kes Seribu Kes Sama Saja Kes Tetap Kes Liwat Ini Lagi Melibatkan Kanak-kanak Di bawah Umur Kata Mereka Mereka Juga Mempersoal Mengapa Tiada Perbincangan Maaf Saya Beliau Nasiruddin Juga Mempersoal Mengapa Tiada Perbincangan Dilakukan Dengan Pihak GISBH Dan Nasihat-Nasihat Yang Sepatutnya Disampaikan Kepada Mereka Ini Tangkap Sekali 400 Lebih Anak-anak Tak Tahu Cerita Kemudian Dituduh Liwat Memang Liwat Itu Ada Tapi Satu Dua Kes Kenapa Dirangkumkan Semua Hasilnya Kata Beliau Kemudian Kata Memperdagangkan Manusia Eksploitasi Anak-anak Benda-benda ini berlaku Begitu Pantas Langsung Tiada Rundingan Peliklah Katanya Dalam Satu Video Penjelasan Dilaman Rasmi GISBH Pagi ini Beliau Juga Meminta Pihak Polis Menunjukkan Bukti Salah Laku Di Primis Rumah Amal GISBH Jika Benar Mereka Melakukan Kesalahan Ini Termasuklah Dakwaan Penyediaan Air Berkat Menggunakan Bulu Kaki Yang Berlaku Sejak 30 Tahun Lalu Beliau Berkata Ia tuduhan Yang Tidak Berasas Dan Amat Jijik Memang Betul Perkara Itu Kalau Benar-benar Berlaku Memang Jijik Saya Kesal Kata Beliau Dengan Benda-benda Macam Ini Sebab Saat Jijik Cerita Ini Tak Berasas Katanya Bukti Tak Ada Tunjukkan Bukti Sepanjang 30 Tahun GISBH Kalau Ada Menyalahi Undang Undang Tunjuklah Bukti Katanya Lagi Ketua Polis Negara Berkata Pihaknya Berjaya Menyelamatkan 402 Kanak-kanak Namun Nasirudin Menggunakan Istilah Kanak-kanak Itu Telah Ditangkap Pengerusi Eksekutif GISBH Itu Berkata Lagi Pihaknya Kini Sedang Mendapatkan Nasihat Undang-undang Dari Peguam Dan Akan Mengambil Tindakan Seterusnya Kami Sedang Mendapatkan Peguam Esok Peguam Akan Mula Bertindak Mengikut Undang-undang Saya Sangat Kesal Tuduhan Guna Ekaun Palsu Saya Dengar Macam-macam Katanya Lagi Sekian Untuk Kali Ini Jangan Lupa Tinggalkan Komen Anda Salam Jeter Terima Kasih Kana Bersama Dengan Saya Di Nazelin Unity Channel Ini Paling Panas Hadi Awang Nafi Dakuan Pas Ada Kaitan Ini Memang Paling Panas Dan Perlu Kita Ketahui Sepenuhnya Kenapa Tiba-tiba Pas Ada Kaitan Atau Dikaitkan Dengan GISBH Walaupun Telah Dinafikan Oleh Hadi Awang Presiden Pas Menafikan Laporan Media Antarabangsa Yang Mendakwa Parti Itu Ada Kaitan Dengan Global Equal Services And Businesses Holdings GISBH Tan Sri Abdul Hadi Awang Berkata Sarikat Yang Didakwa Mengeksploitasi Kanak-kanak Sebagai Pekerja Itu Tidak Mempunyai Hubungan Secara Langsung Dengan Partinya GISB Tidak Ada Hubungan Secara Langsung Dengan Kita Walaupun Pihak Media Antara Bangsa Mengaitkannya Itu Satu Berita Yang Tidak Betul Yang Salah Kata Tan Sri Abdul Hadi Awang Ada Netizen Kata Kalau Betul Siaran Media Antarabangsa Yang Mengaitkan PAS Dengan GISB Itu 100% Salah Dan Fitnah Apa Kata PAS Atau Hadi Awang Buat Tuntutan Saman Terhadap Media Antarabangsa Ini Jangan Jangan Biarkan Media Antarabangsa Ini Memalukan Parti PAS Parti Yang Kononnya Stabil Prihatin Dan Suci Itu Jangan Biarkan Dinodai Pula Dengan Kotoran Fitnah Jadi Apa Kata Kalau Hadi Awang PAS Cepat Ambil Tindakan Saman Media Antarabangsa Itu Ada Netizen Kata Kalau Tak Berani Saman Nanti Orang Akan Salah Faham Dan Mungkin Akan Ada Anggapan Bahawa Memang Ada Kaitan Saudara-saudara Sekalian Pepatah Melayu Kata Berani Kerana Benar Takut Kerana Salah Kalau Memang Benar Apalagi Pergilah Saman Media Antarabangsa Itu Tidak Ada Dan Bukan Ahli Kita Terlibat Kata Hadi Awang Tidak Ada Kaitan Dengan Kita Kata Hadi Awang Lagi Itu Perlu Kepada Siasatan Polis Katanya Dalam Sidang Media Selepas Merasmikan Muktamar PAS Ke-70 Di Kompleks Al Makmur Hari Ini Ahli Palimen Marang Memberitahu PAS Akan Sentiasa Mengawal Institusi Mereka Agar Kejadian Serupa Tidak Berlaku Dalam PAS InsyaAllah Kita Terkawal Kita Adal Laj Nah Jawatan Kuasa Untuk Mengawal Pentadbiran Kita Sendiri Dengan Pihak Lain Kita Tiada Hubungan Katanya Terdahulu Siasatan Polis Diraja Malaysia PDRM Mendapati 13 Penghuni Rumah Kebajikan Yang Bernaung Di bawah Syarikat GISBH Dipercaya Telah Menjadi Mangsa Liwat Serbuan Mendedahkan Berlaku Beberapa Kesalahan Pengabayan Serta Penganyaian Terhadap Kanak-kanak Dan Remaja Yang Juga Penghuni Di rumah Amal Itu Sementara Itu Pagi Ini GISBH Mengaku Ada Berlaku Kes Liwat Dalam Kalangan Kanak-kanak Yang Menghuni Rumah Amal Mereka Namun Mendakwa Ia Hanyalah Satu Dua Kes Pengerusi Eksekutif Dan Ketua Pegawai Eksekutif GISBH Nasiruddin Muhammad Ali Meluahkan Rasa Kesal Mendakwa Tiada Rundingan Dilakukan Dengan Dengan Pihaknya Sebelum Membawa Keluar Kesemua Kanak-kanak Itu Pihaknya Juga Menafikan Segala Tomahan Karut Mengenai Air Berkat Dan Penganyayaan Kanak-kanak Sekian Untuk Kali ini Jangan Lupa Tinggalkan Komen Anda Jangan Sampai 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 Terima kasih telah menonton!